Ada pertanyaan ya Ustadz bagaimana panutan para salaf terdahulu ketika dakwah mereka mendapatkan ujian Apakah ada penurunan tensi dakwah dari para ulamat pada masa itu Dan adakah kata-kata syari yang sedang banyak dibicarakan diganti sementara waktu terlebih dahulu Tujuannya agar dakwah tidak semakin dibenci kala itu Mohon jawaban dan nasihatnya Seperti tadi sudah saya sampaikan Bahwa dakwah ini pasti ada tantangan, tidak mungkin tidak Pasti Allah menyebutkan Kami jadikan setiap nabi itu ada musuhnya dari orang-orang yang mujrimin Tapi Allah cukup sebagai pemberi petunjuk dan sebagai penolong Petunjuk penolong dua itu Pasti akan ditolong dakwah ini Dakwah ini mumtahan Waman sur Kata Ibn Al-Qayyim Rahimahullah Dakwah ini pasti di uji sama Allah Dicelak, dicaci, dimaki, difitnah Pasti, gak mungkin tidak Tapi dakwah ini pasti ditolong oleh Allah Dan Allah pasti akan menolong dakwah ini Dan Allah berjanji dalam Al-Quran Gak mungkin Allah menyalahi janjinya Dan wajib atas kami Kata Allah Untuk melakukan mu'minin Dan Allah mengatakan juga Kami akan tolong orang-orang yang beriman Dan Rasul-Rasul kami Kami akan tolong Rasul kami dalam umur iman Di dunia dan nanti di akhirat Dakwah ini pasti tolong Anda melihat perjalanan dakwah para ambiya wa rusul Dapat ujian Tapi gak dirubah itu Kalimatnya tetap Dakwah tauhid Tidak boleh berbuat syirik Jangan mengikuti nenek moyang Tetap itu gak berubah Semua nabi dan semua rasul Gak berubah Jangan dirubah Seperti nabi menyebutkan Nabi yang bersyafir Jangan dirubah Ini adik nabi Kenapa harus takut Kenapa harus takut Dakwah Pasti ada musuhnya Pasti Itu Itu nasa Al-Quran Gak bisa dirubah Pasti Dan mereka mengadakan makar Untuk menghancurkan dakwah ini Tapi Allah menyebutkan bagaimana Mereka berusaha Dengan mulut mereka itu Untuk memadamkan cahaya agama Allah Allah akan sempurnakan agama ini Pasti Itu harus yakin Orang beriman yakin Gak usah takut Cobaan Ujian dalam da'u pasti Dan makar mereka Gak akan membahayakan kita Sama sekali Gak akan membahayakan Allah sebutkan dalam surah Al-Imran Wa intasbiru Watataku Layadurukum Keidum syai'ah Seandainya kalian Sabar dan takwa kepada Allah Tipu daya mereka Gak akan bisa membahayakan kita Mereka ngomong Gak pernah berhenti terus Sama aja seperti Musuh-musuh dakwah Dari zaman dulu Gak pernah berhenti kan Mencelak para ambia Menghina Memfitnah Tapi dakwah tetap jalan Gak berhenti Tokoh-tokohnya ada Dari zaman dulu Gak pernah berhenti Seperti ada Sekarang ini Ada beberapa tokoh Mengatakan Ini Wahabi Salafi Pintu gerbang Teroris Kata mereka Gak ada masalah Lebih dari itu pun Dia ngomong Gak ada masalah Wain tasbiru Wata taku Layadurukum Kehidup syai'ah Seandainya kamu Sabar Takwa kepada Allah Gak akan membahayakan Ocean mereka Tulisan mereka Rencana mereka Kan kita Allah Yang merencanakan semuanya Apa semua Rencana mereka Pasti berhenti Tidak mungkin Tidak mungkin Allah pasti Akan nolong kita Pasti Jangan kamu merasa hina Jangan dukacita Tetap apa Allah akan Tinggikan kalian Jika orang beriman Harus ingat Soal masalah kita Sedih Sempit Cobaan Wajar Rata Nabi S.A.W. juga Mendapatkan cobaan Ujian sempit Allah mengatakan Kami tahu Omongan mereka itu Membuat dalam kamu sempit Tapi Allah suruh apa Disuruh banyak zikir Disuruh ibadah Kepada Allah Jangan sibukkan Omongan orang yang sibukkan Musuh-musuh ini Yang gak senang Gak usah disibukkan Gak dibicarakan Da'wah jalan terus Gak boleh berhenti Sampai kita diwafatkan oleh Allah Yang udah pasti Bahwa da'wah ini Pasti akan ditolong oleh Allah Yakin Pasti ditolong oleh Allah Itu nasal Quran Dan juga Hadith Nabi yang sahih Kita yakin dengan janji Allah Jangan takut Da'wah ini harus berjuang Menegakkan agama ini Karena itulah para ambiya wa rusul Untuk melihat dong Kisahnya para ambiya wa rusul Bagaimana susahnya Dicela Dicaci Dimaki Dihina Bagaimana para ulama salam Itulah da'wah Itulah da'wah Tapi kita harus berjalan Dan terus minta tolong kepada Allah Bahwa kita gak punya kekuatan apa-apa Kejalan Allah yang tolong Gak mungkin kita bisa Berjalan di atas jalan yang hak ini Kejalan kekuatan oleh Allah Dan da'wah ini gak akan mungkin menang Kejalan kekuatan oleh Allah Makanya Para ulama salam itu Terus Di introspeksi kepada dosa-dosanya Hingga takut kepada Allah Terus mereka Tolabul ilmi Gak berhenti Da'wah jalan terus Mohon kepada Allah Itulah Islam Gak seperti sekarang Pada takut Kita robah aja dah Jangan ngomong bid'ah lagi Ngomong apa lagi dong kita Ganti yang lain Anda mau ganti hadis nabi Dengan yang lain Ini udah Udah penyelewengan Penyimpangan Dalam masalah manhas ini Makanya Kalau kita berpegang teguh Insya Allah Allah akan tolong Pasti Allah akan tolong Tapi kita harus sabar Sabar Sabarin terus Dalam perjalanan da'wah Allah pasti akan tolong Gak mungkin Allah gak tolong Da'wah kita gak mungkin Gak mungkin Pasti tolong Tapi mengalami cobaan Ujian Atta nabi Muhammad SAW Kalah dalam perang Uhud Sampai giginya Ada yang Gugur Luka parah di kepalanya Itulah cobaan Tapi kemudian menang kan Terus yakin bahwa Allah Pasti akan Menolong da'wah kita Pasti Tapi kita harus sabar Dan terus belajar Gak boleh berhenti Sampai kita Diwafatkan oleh Allah Mudah-mudahan yang saya sampaikan Bermanfaat untuk saya Dan tuan sekalian Kurang lebihnya Saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh